Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatasi atau memahami tutorial dari YouTube yang penjelasannya dirasa sangat cepat sehingga kadang-kadang di dalam diri kita dalam pikiran kita berkata cepat banget sih penjelasannya kurang ini dong kurang 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 lambat harusnya yang cepat-cepat gitu banyak orang berkata begitu sekali lagi bagaimana caranya penjelasan yang sangat cepat menurut sebagian orang dan menurutnya cepat banget ini penjelasannya Nah ternyata YouTube menyediakan tombol atau settingan supaya tutorial yang kita saksikan bisa diperlambat caranya adalah sebagai berikut misalnya ada video seperti ini kita penemukan untuk arsip kita bikin dua kita duplikat ctrl C kalau misalnya disini terlalu cepat menurut sebagian orang di kanan di sini ada ada tombol nih tombol setting atau setelan klik aja disini double klik kita klik disini ya telan nah di sini ada kecepatan pemutaran nah yang tadi itu normal ya tapi kalau sebagian orang bilang itu terlalu cepat kita bisa mendorin disini endorin bisa 0,75 nah kalau kita lihat tadi disini kita buka nah kita ini sudah lebih lambat dari yang normal tadi kita blok aja disini kalau kita ganti lagi dengan lebih turun lagi lebih rendah lagi delete delete apa delete kolom ini lebih lambat 0,5 kolom ya kalau masih masih terlalu dirasa terlalu cepat klik lagi 0,25 ya salah jadi walaupun suaranya agak lucu tapi ini sangat membantu untuk pemudahan pemahaman jadi kalau bisa sambil bawa pulpen sambil bawa kertas sampai dicatat klik lagi klik lagi nama siswa kita kemarihin agak gitu berikutnya misalnya contoh lain contoh lain kita klik lagi klik lagi klik disini ini di blok nih soalnya nih setuari klik kanan copy copy kemana copy kesini bukannya ini kita bisa klik lagi setelan klik klik kanan di bawah normal 0,75 suaranya akan lebih lebih lembar sini ada nomor yang nomornya harus dibuang caranya di blok dari huruf G masih terlalu cepat dirasa dikurangi lagi klik tombol biar lebih lambat lagi 0,5 gitu Hai kenapa ngosok ke nomor karena nomornya nanti akan dianam dan mudah kita memahaminya aplikasi ini kemudian lebih lambat lagi 0,25 jadi lucu tapi bermanfaat karena kita jadi mudah memahaminya kalau misal terlalu ini kita normalin lagi kalau kita balik lagi pilihannya ini normal lain ini kan pilihan ada empat nih contoh lain misalnya yang ini pokoknya yang rumit-rumit ada video tutorial atau tuntunan yang rumit-rumit kita pengen balik lagi jadi pengen balik lagi menjelaskannya jadi berapa pun soalnya mendingan kita klik yang ini klik di sini telan kecepatan pemotaran klik aja 0,5 di kemarikan terus ya nggak perlu nggak perlu kita buat nah ini lebih lambat jadi dengan penjelasan yang sangat lambat itu akan memudahkan bagi penonton untuk mencerna isi pesan dari tutorial ini kalau pengen lebih lambat lagi 0,25 nah kira-kira kayak gini terus ya kita balik lagi ke normal tekan kontrol nah kayak gini klik lagi pilih 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 klik kanan delete nah contoh lain misalnya contoh lain nah yang ini di klik di sini akan memasukkan gambar lalu kita ketikan snip snip asal kita ketik ini dia muncul snip klik setelan double klik kecepatan pemutar klik nanti muncul gini nih kita klik 0,5 ini bisa kita mundurkan lagi bisa tuh lah gini ini bisa manjukan ini 0,25 detik nah judulnya pangeran 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 pangeri nah kita pengen ah terlalu ini terlalu cepat kita bisa kecilin lagi purung nah kita balikin lagi ke normal pangeran ini normal panu r crowds jadi oleh Weiter drei вниз ada di siapkan mau yang mana nih minimal yang cepat sekali lebih cepat sekali purung jawabannya kita klik uji jawaban di sini adalah poinnya adalah 10 kita membuatnya salah 10 selesai Oh yang normal tuh ini jangan lupa diaktifkan ininya lampunya diaktifkan ya biar biar nanti bisa dibaca oleh siswa terus bagaimana kalau ada soal yang seperti ini ya ditambah dulu ya jadi sekali lagi saya ulang supaya kita mudah ini kalau ada muncul di sini kita drag ke bawah misalnya kita supaya kita lebih mudah mengikuti tutorial itu biarkan ini kita main ini jangan keadaan pul ya kalau dalam keadaan pul-pul nggak kelihatan tuh tombol ini ke sini kelas kata-kata Oh ada di sini ya tetap enggak hanya di bawah kita butuh di bawah sini jangan sampai soal sama atau kan beda-beda ini harus sama nih soal sama ada ya di pojok kalau di kalau ininya pul-pul screen ada di pojokan nah ini lembar jawaban siswa ini udah nggak perlu lagi kita balikkan lagi ke normal blok gitu demikian cara mudah kita mengatasi ini video tutorial Oke yang dirasa sangat cepat punya ini doang nih sekolah sekannya itu dengan cara kita klik setelan klik kecepatan pemutaran mobilnya normal ini sekarang lebih lambat lambat sekali atau dipercepat cepat sekali dan sebagainya demikian beri